Intro Selamat datang di channel paling mulia si Jagat Raya Balik lagi di Ngobrol Mistis Sekaligini gua kedatangan Dua tamu Ini ada Mas Arief Mas Arief Mas Arief sama? Mas Lohman Dua orang ini gua kenal dari Pas penelusuran gua di Konrakan waktu itu Iya, Konrakan Narogong Konrakan Narogong Mereka ini punya banyak kisah-kisah mistis pasti Iya Selaku profesi mereka ini adalah Apa Mas boleh disebutkan? Tukang bangunan Ya bangunan lah ya Dalam apa Mas? Nah Tahun 2017 Tahun 2017 Nah kenalnya ini dari mana ini? Ya Ini kan Adiknya Nafak Deksa ya Iya, kita pengen dengar-dengar keselitan dari penonton saya Sebenarnya cerita-cerita horor Boleh kan dari Mas Rukman atau Mas Arik yang ingin berbagi sama kita Boleh Kita kan keselitan dulu Ya, kalau saya itu waktu kerja di kontrakan di Narodong itu Ya, saya sering dengar suara aneh Yang waktu pertama kali saya masuk kerja di situ Ya, ada suara kecil, main, lari-lari Oh, itu kemarin yang pas kita kesana itu Ya, ada Sekitar jam berapa itu mesti dengar suara begini? Itu jam sekitar jam 12 kan Ya, udah tengah malam Ya, udah tengah malam Kalau mau sholat sih Mau sholat kisah, mau sholat kisah Mau ambil air wudu Itu, kayaknya di luar itu ada anak kecil main lari-lari Rame ya? Ya, rame Terus, yang seringnya ladi itu Kadang-kadang ada suara yang tadi siang saya petersi itu malamnya diulang lagi Kok gitu? Jadi kayak lagi orang kerja Direkam deh Direkam deh Nah, masuk kemampus itu disana berapa orang? Dua orang Berdua Tapi bukan dengan Mas Harif ya? Bukan dengan Mas Harif ya? Oh, ada suara itu Nah, itu sempat ngecek gak? Engga Pas ngecek suara? Waktu itu dia udah tidur Saya yang ngecek keluar Gak apa-apa Gak apa-apa? Gak apa-apa? Ya, kalau saya sih Udah biasa Udah biasa Iya, saya biasa Kalau saya penasaran Pengen liat wujudnya Kalau saya sih Begitu Iya Gak apa bisa Udah biasa Berarti emang dari Dulu Iya Sering Penyokalan Iya Dulu itu saya Pernah masuk ke santren Hmm Sering saya tuh Liat wujudnya Gak 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 Semacam Gendruwo Itu Gak Gak Gantung Yang paling Mas Luqman Ingat dan Menurut Mas Luqman Serem banget Pas di Pesantren Kalau Pesantren itu Badannya tinggi Itu duduk di Atas benteng Kakinya Kakinya Nyampe bawah Kakinya Nyampe bawah Iya Kakinya Nyampe bawah Sosoknya Berbulu Iya Semuanya Berbulu Mas Luqman Mas Luqman Lagi ngapain Pesantren Biasa Kalau malam itu Ya abis Belajarlah Itu biasanya Yang berapa Mas? Udah Tengah malam Pesantren Pesantren Kakinya Malam itu Selamat tidur Iya Itu Melihat itu Mas Luqman sendiri Iya Ada teman lagi yang melihat Ya saya sendiri Tapi ya Teman-teman itu Ya sering juga Bukan cuma saya Yang tenang Tapi teman-teman juga Sering Iya Terus pasannya Ya Pertama sih Ya Kamu nakut Lari saya Lari Lari Teman-teman Tapi Biasa Sering Ya Bukan keheran lagi Saya Iya Saya cuek-cuek aja Lihat Saya itu Lebih banyak Apa ya Gitu juga Silahkan takutin lagi Si Iya Memang misalnya Terus Kalian aslinya mana Kamu Saya aslinya Salatiga Salatiga Ya Benar jujur Hahaha Salatiga Mas Dari Sama Mas Dari Aslinya salah Betul Sama dengan istri saya juga Salatiga Iya Ya Tangan Itu sih Di kampung Itu punya banyak cerita Iya Oh Di kampung Tempatnya Tempatnya Memang Kalau dikampung dulu saya pernah, setahun berapa ya, berapa pulang ke pulang, saya akan menggunakan mobil ini, saya mau berangkat dengan kakak saya, kakak saya itu jauh dari tempat saya itu. Waktu itu sekitar jam berapa hari, jadi saya kan seluruh bil sendiri, nah di jalan itu saya asing banget sama yang ini kan berjenasah itu, nah saya kan, kalau di jalan kan ini yang depan kan berapa hari ya, terus yang satu-satunya tempat itu, tapi bukannya itu mungkin nggak ada yang nunggu rumah itu, bukannya yang lain semua itu, nah saya kan, ya namanya itu, Saya ngeliatin ya, saya minggu, dia itu kan agak amaran panjang ya, saya dulu, pas begitu dia udah hilang, saya mau jalan, misalnya ada yang sedang, naik ke atas ini, kok nggak ada yang sedang, saya buka kakak saya bilang, loh, ternyata iri-iring yang ini nggak ada, loh. Wah, langsung yang sedang sini saya tepuk, Pak Mas, loh, ternyata iri-iring yang saya pencernin, saya jalan tuh berkaya ular, tuh. Wah, anaknya biar, anaknya. Panik ya? Iya, itu terlihat jelas banget itu, Mas. Jadi, di sana saya itu, pakai payung, karena ada yang layung kan, dari pion yang dua itu perempuan, pakai buku, perempuan, 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 perempuan. Itu Mas Ali berarti ya, berarti dari pion ya, langsung mau lepas pakan di depan saya dia, saya kan minggir dulu, ibu. Setelah biar aslan, luar mati dia, kalau biar dia lewat, kan. Dia arahnya lewat. Simpangan saya? Simpangan, cari arah jawat. Mengeri alat gitu. Rokasan, berarti ya. Saya kan minggir dulu, kan. Matiin kan gitu ya, Pak. Tapi nggak mencium aroma- aroma apa gitu. Tapi kan saya buka semua, eh, saya tutup semua. Setelah saya lihat dari sepion, kenapa nggak ada? Jadi setelah mereka lewat, Mas lihat sepion? Iya, saya buka kacanya, saya jemukan. Pas saya lewat, kenapa nggak ada orangnya? Wah, itu bener, Pak. Takut sepion yang di sini, saya naikkan. Posisi jalannya kame. Sepi. Karena kalau dengan saya itu kan banyak budang minta. Jadi, Pak RKD itu sendiri? Itu sendiri terus, itu di nama itu, apa ya? Sempat? Kayak petubel. Kenapa ya? Ya, hasil juga sih dia itu. Sejarahnya itu di dunia ini. Tai ayam itu sambil digunung. Nah, apa gimana sejarahnya? Sejarahnya itu, ada tai ayam itu sambil terus-terus jadi gunung itu. Nah, ya. Jadi untuk? Iya. Sampil digunung? Iya. Nah, ya. Nah, ya. Namanya. Perihuta itu. Untuk betul. Kalau di rumah saya kan lo. Banyak itu masih kayak. Sejajar-sejarah itu tuh. Sejarahnya apa tuh? Makau rakuh. Ya, tuyo. Karena itu bukan hal juga. Cuman. Kalau ngerang gue tuh, sebenarnya layam itu besar. Jadi, itu waktu pasti sering terkopok. Ada juga berbesaran. Tapi, layam-alayam diharupun layam baik beli-baah. yang pertama itu ada kainnya itu selalu bunyi jadi sudah kain dulu ya, sampai sekarang ada masih, masih kalau misalkan berkenaan gaul di sana malah sejarahnya itu ini, pas kalau ada orang pacaran di sana itu bisa kegelang-gelang oh, jadi yang kayak anda tahu ada download di disini misalkan gunung, disini gunung ya, di tengah-tengah sekarang ini ada kainnya ada orang pacaran ada orang pacaran itu bisa hilang secara misterius katanya itu bisa tujuh dimensi karinya itu biar lalu itu bisa kalau misalkan itu kalau misalkan kita eksplor ke sana bisa, bisa di pemandingan ini juga di sana juga di sana juga iya, itu belum lama saya mengeseram lakimu kalau di pemandian sunjoyo itu pemandinan apa? untuk mata air di pinggir oh iya, apa-apa aja memang saya kalau uang jubat gua banyak kata di luar sana itu itu tujuannya gak tahu tujuannya gak tahu gak ada tahu orang sih itu bersihin dan dan ada yang pokok ini apa sih istilahnya itu? dua kekuatan tapi kan sebelum itu kan di luar sana 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 saya kan kalau saya kan ujuannya kan mandi aja nah setiap-siap pulang dari Tato saya kesalah bulan waktu itu saya bantu karena emang mungkin tiganya emang kaya emang suju nilai saya malam-malam pagi 12 pagi 12 pagi 12 pagi 12 pagi 12 pagi 12 iciasasa bagai pagi 12 pagi 12 gaya mau tutup phingga bagaimana saya dulu abang Orang lebih tiga mata Sebenarnya saya berada jauh Sebenarnya ada pembakanan atau di sampah Ya itu lah, di samping itu ada asam-samping Semua tempat itu Ya, atau orang sih Yang sering ngakup itu Ya, pocong itu katanya Ya, pocong Memang hasil pengurus wakit dulu Katanya itu emang tanah Memang tanah di sini Ya, saya ada orang yang juga gitu Orang yang juga gitu Ada bekas hiburan yang juga Mas, kapan itu Bias nanti saya Ya, saya pasti lihat pertama itu Saya kira kan dikanggung Saya dikanggung Padahal tiga tiga Udah nggak saya ingin lagi Tapi posisimu udah dikanggung Kalah gitu Nah, nggak misalnya Saya inginkan Tapi, saya dikanggung aja tiga hari kemudian Itu baru tahu Ini apa ini? Tari kocong ini Ya, memang itu kayak kapan Sebelah banget gitu Mas, man, dia Belah nggak gitu Mas, man, dikanggung Mas, man, dari Iya lah ketika ada Kaget sih Tepan awak Saya jarang saya nemu Max, ya so Ma'id, ya si Saya mau mikir kalau ada orang yang Pisang, lo Tapi, nah mikir Tapi, hasil nombor fukam itu Kayak ada suara-suara nangis Ini saya suruh nangis Kayaknya itu kamu bilang Balikin Balikin kemana? Kan saya yang bukan janggol Bukan saya yang ngambil Tapi dengar suara itu mas Tapi ya Tapi ya saya dengar Kalau nangis-nangis sebenarnya Tadi itu kan pencara kan waktu itu Mas, saya mau kembur Sampai jam 10 Tapi sampai jam 8 Kita ambil cari pencara Kita terus Ini gambarnya itu dari jam Jumlah segitu Habis semahir Habis semahir itu udah rame Karena kita pertama baru kerja Itu kok langsung-langsung panu Tapi kalau kita kan Namanya orang Jawa itu udah amir-amir Udah termisi Ya Nah ini berarti kan Mas, saya mau kemas rumah Sering Berarti ya Sering Berarti ya Berarti ya Cepat Berarti ya Berarti ya Berarti ya Berarti ya Berarti ya Berarti ya Pengalaman di lokasi lain Berarti ya Waktu itu ada dibualan juga ada mas Keluaran Cuma Pasong Udah 2 tahun juga ya Iya Pas saya mau keok Buka itu Rampuan Erannya itu kan Kecil Erannya itu cuma ada 1 Di bawah Jadi hidup sendiri Parti sendiri Saya coba Saya itu kan kebolongan balkon Saya itu Saya itu dari atas Saya pas ini main-main Tidak ada orang yang Mengenang gitu Tidak ada orangnya itu Tapi telah nyeduh terus Saya mati kan Saya laik atas hidup lagi Iya Saya 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 mati tanda Saya atas Saya belok beli Baru-baru Ternyata ada ini Sosok perempuan Tapi tidak jalan Kayak bayangan gitu Langsung hilang Saya langsung Saya ambil HP itu Saya taruh Biar rekam di HP saya Tapi Malah di saya Lepleh Dan itu kan Saya itu mulai Kerja itu Sama orang Yang satu ini Orang adura Tapi penakut Sama letaknya Dia katanya Sering diriak Sosoknya Kalau dia tidur itu Kakinya temennya Diket semua Maksudnya Kalau temennya pergi Biar dia itu Ketar Iya Iya Ditinggal Temennya Bawa lalu kencing Itu Diket Diket Ya Pasnya Bangun Buru-buru Kencing Ketak Diket Langsung jatuh kan Loh kenapa Saya takut Ditinggalin kamu Di sini Selam Dan waktu dibuaran juga kan Itu Diket 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 Saya kan Ya waktu Lantai tiga Sudah jadi Ya Langsung Dikidurin Itu Lantai tiga Banyak anak Kecil yang Main Diket Diket Jail Silahnya Diket Diket Kaki Saya penasaran Malam Jumat Sebelum Saya pulang Itu Saya tidurin Di situ Ya Sampai 12 Malam Itu Saya belum Tidur Bisa tidur Di situ Ya Lampu Saya mati ini semua Penasaran Soalnya Kalau ada yang Normal Nggak Tapi Nggak ada Saya Di situ Di situ Kalau Penasaran Iya Kalau Penasaran Nggak Kalau Kayak kita ini Selalu Dikaitkan Itu Karena Kita Kadang-kadang Lepas Semua Saya kosong Kosong Dari Bagi Ya Kalau Kita Mau Kita Karena Perjalan Ya Perjalan Perkataan Pertanyaan Tadani 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 Lebih takut Tadani 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 Ritual Kebiasaan Mas Mas Lepan Kalau Misalnya Gentar Mola Inokasi Lokasi Yang Dalam kosong, biasanya puluh-puluhnya di sini, ya termisi, cuma kalau saya juga enggak memperangkati dari kecil itu, kalau ada yang itu agak sedikit kerasan positif ya, bahkan dari kecil kan, saya itu menceritanya kan, enggak tahu, ada walu-walu, enggak. Karena saya dulu pernah dipukulkan orang sekampung, tidak mati, 2 hari baru bertemu saya, jadi orang-orang sudah mati, orang dipukulkan orang-orang saya di panggung, jaketnya sopir semua, tapi saya kayaknya enggak mati masa hidup, tapi saya kayak mati karena waktu itu, bahkan keluarga itu sudah mati, semua sekampung saya juga enggak, ya sudah mati. Nah, waktu itu memang saya kayak lebih, kayak enggak itu, jadi saya itu jujur, tapi saya baru, tapi saya ini badan saya sendiri, kalau itu kan sesuatu orang-orang itu, saya itu merangkat jalan-jalan, pengisi, ya kan, orang-orang yang merangkat, saya itu lainnya, saya jatuh ke pari, enggak bisa apa-apa itu. Ini saya disembunyi di kampung muda itu, sebulan hebir, kalau jaketnya ini sobat semua, masih di jaket air ini, soalnya, kalau saksi mata kan, lalu melihatnya, ada yang pakai, cuma ada yang pakai samurai, gitu. Tentunya mungkin dengan masalah ini, bapak, gimana kan ya, apapun, kita juga enggak mati, saya enggak mati. Jadi, dari jumlah itu, agak-agak itu, kayak ada yang ikuti dengan daya. Mas Mas Arief merasa melihat, untuk Mas Arief sendiri, itu merasa menyenangis, karena pas saya, pas bangun, itu enggak ngamak, kan, warga saya sekambung itu sama orang-orang itu nyari-nyari, nyari-nyari saya, saya ini gilang-nyari, saya itu teriak-teriak. Duh, saya ini begini. Saya di sini, pada kejadian semua, enggak ada yang melihat. Itu waktu itu, misalkan 3 awam. Kejadian, misalkan 1, enggak ada yang melihat. Sampai kesempatan dari lagi, dicari-cari lagi di situ, itu enggak ketemu. Kenapa? Padahal tariknya enggak dalam. Padahal itu, kadang-kadang enggak. Kalau di sawah, kan di kampung, kan ada yang. Padahal, ini ya, pengairan-pengairan di sawah. Padahal saya ini kelihatan jelas banget. Nah, terus, tiba-tiba setelah dua hari, Mas, saya ada terbangun itu. Masih saya itu, perasaan saya itu, saya itu lagi-lagi. Walaupun kamu, saya buah, kamu. Masa itu, masih nangis. Walaupun saya, masih nangis. Karena saya sudah mati. Tapi saya, enggak mati kan lho, Mas. Masih saya, enggak mati kan. Masih saya, enggak mati. Masih saya, enggak mati. Iya, enggak mati. Iya, enggak. Ketemu. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Saya itu, umur sekitar, ya, apa ya, sekitar 12, kan. Tidak, Pak. Ini masih kecil nih, tapi ini melihat, saya kan disembunyikan dengan muda Karena begitu saya lihat pada gelung saya ini ketemu Mas Hidup Yang lulus-lulus saya itu masih nyari Masih belum bayi barang itu Tapi sebenarnya kita yang dulu Kita lulus saya itu dulu, bukan cuma sih Tapi ya sepertinya pak kuasa yang sama sebagai orang-orang ini Misalnya semua orang-orang yang tidak terbuka secukit Masa itu berasa sakit? Ibadat pukul gitu Sakitnya itu ke dalam dulu Misalnya kalau dimana itu lebih dari 5 Wah, kalau teman saya itu 21 motor itu 1 motornya bertigaan semua Itu teman saya doang Teman saya itu lari semua Karena dia itu yang menurut saya itu datangnya Pakai mobil itu sepertahankan lima mobil Ini orangnya apa? Ini orangnya apa? Ini orangnya langsung Langsung saya Itu bikin, teman saya lari Motor-motornya kan di sepungguh-pungguin raya Motor-motor teman saya di luar-luar Benjur rusa Ini orangnya Pakai lari Wah ini pakai ini Mungkin nggak salah Dandu pak Sampai begitu Sampai begitu Sampai begitu Kalau di kampung itu ya Sampai begitu Kalau di kampung itu ya Kampung saya itu ributan Tontonan apa aja itu saksinya iya, campur sari, sari put, reok juga, sari put kalau saya itu juga terkenal iya, lebih primitive orangnya, mainnya selanjutnya bagian ini , apa itu, Satan yang misalnya gue masih ulang kalau masih sayang, bisa, gue harus kepadanya kecil itu, sudah, sering sakit hati, sering disakiti Jadi waktu 6 tahun itu saya kan dibaca orang Waktu saya menyebabkan itu 6 tahun Jadi saya kan taca tinggal dari lahir 6 tahun jadi dibaca orang Nah waktu itu zaman dulu itu Pengobatan itu kan belum canggih Saya tercual di jahit 2 Nah itu omona itu enggak Itu dari usia 6 tahun Ya di sini dulu dibut mainan Saya bacok, bacok aja Tapi bener dibacok Jangan maring besoknya Waduh Ngancak bapaknya Sebenarnya wah Dikerakannya aja Pas dari situ Ini kata orang-orang Oh ini kan biasanya kan tuh syarapnya yang kotak Itu jadi keteras gitu Dari semudah itu saya dikucinkan Ini kata gak boleh bergabung sama orang Ini gak gitu Gak ada pertemuan jelek Sama orang tua saya Sama keluarga saya itu saya juga dikucinkan Saudara saya kan lima Saya ini yang paling dikucinkan Kalau makan Jadi saya gak pernah diurus Jadi saya cenderungnya itu sendiri Terus dihutang Pernah saya itu dikucinkan Karena main teman-temannya Gak ada yang mau main Sama-sama saya Saya katanya Ini cacat Sebenarnya dikucinkan Mainnya sendiri Sini-sini kubur Iya Bukan kan kamu ada rumah ya Ya sudah Maksudnya Kalau duduk di situ Agak-gakak Jadi Jadi Bisa kaya Kau misalnya ini Bila Stres Tidak 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 Sama keluarga Sama keluarga-keluarga Sekitarnya Dikucinkan Sama yang Menguatkan Masa seperti ini Sekarang Kalau Sakitnya Sini Tapi Tidak Tidak Kalau rumah saya Selalu Masa ini Tidak Boleh Tidak Metan Semua itu Kalau Ya Tidak Tapi Kalau Lihat Mas Mas Jangan Mas Kan Seumurkan Saya Lihat Mas Mas Ketemu Ketemu Kadang-kadang Kadang-kadang Saya Bacu Gajian Saya Bacu Nanti Kan Bajarnya Iya Nah Jadi Sebenarnya Saya Kucinkan Ini Dia Main Senggiri Ya Main Saya Serang Di Depan-tepan Saya Anggar Dia Anggar Saya Senang Saya Sekolah Kecing Nggak Dulu Sesok Tau Guru Itu Karena Saya Itu Bisa Dikatakan Manusia Lalu Terima Ada Banyak Temen Ada Temen Yang Tiba-tiba Ada Tiba-tiba Ada Itu Saya Pisan Bu Jawa Itu Mas Sering Melasangkanku Ada 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 Tiba-tiba Ada Di Iya Di Saat Saya Melihat Juga Kalau Lalu 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 Selalu Ada Itu Tapi Seperti Malusia Biasa 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 Tidak Langsung Ngobrol Lagi Tidur Biasa Matanya Memulai Gak Biasa Ngobrol Tapi Suasanya Berlihat Jelas Dipikiran Saya Soalnya Kalau 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 Saya Ini Baga Semenjak Ini Mas Saya Dulu Yang Sekarang Sudah Lagi Dulu Rumah Dunia Amin Saya Kan Stasi Dulu Sompat Bawa Buru Diri Karena Saya Merasa Dunia Ini Sudah Lagi Sekarang Sudah Ya Bapak Tidak Semurah Terus Bodoh Kan Bagi Berlaku Apa Hidup Hidup Terjad Dulu Tidak Makin Sompat Coba Ya Makanya Saya Seling Dulu Apa Yang Dulu 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 Maksudnya, maksudnya kan cuma... Makanya saya mengadilkan dari kawan juga katanya Coba mas doang yang berani, ada satu lokasi yang sering digangguin Lepang sudah sering bertangganti Masa itu yang berani, tidak bertahan di situ Kalau saya juga gak tahu lo lindungnya seperti dulu Hal-hal terkait hidup itu saya... Kita itu berkaitan bahwa saya takutnya Kata-kata dari kejidup saya itu tidak berhidup Dari kejidup saya berpikirkan, saya hidup gak artinya Saya cacau, benar-benar saya gak bilang Maksudnya segalanya, hidup ini gak berarti Hidup ini gak berarti, jadi ada yang membunuh saya Kata-kata dari ini dikatanya takut serta Biarin serta bunuh saya, akhirnya itu Tapi, contohnya serta ini gak bunuh saya, Pak Gak lah ya, sampai sekarang masih ada hadir di sini Iya, kita Jadi, lu istilahnya, kira-kira seperti itu udah hilang semenjak nikah pasti ya? Belum ini gak semuanya Ya, saya umur 12 tahun Kalau saya umur 12 tahun Saya masih umur 12 tahun Saya kan 12 tahun udah di sini, Pak Ya, pekerjaan, lagi saya jantungan sendiri Ya, sama keluarga sih, sama kakak Ya, ceri-ceri Karena kan sekolah gak mau Sekolah gak mau Kalau saya, kalau saya kecil itu udah sering dilihatin Dari kecil itu udah sering dilihatin Dari kecil ini, kita semenin Iya, sekitar Ya, kata orang tua saya sih, dulu Sering nangis Kalau lihat, ya Sawan Iya, sawan Jadi, dulu saya itu Kayaknya kalau seingat saya itu Nyampe udah 7 tahun Mulai masuk sekolah itu Untuk saya masih di Kasih kalung Ya, katanya sih itu kalung Gimana? Ya, buat penangkal Itu Dan dulunya itu Apa ya? Siung-ceweng katanya Babi juga Babi Iya, kalau kamu kasih Kalau dikampung kan Babi itu cel Buat penangkal Sering itu Sering itu Sering itu Buat penangkal Iya Lalu saya itu penasuk Setiap pulang ngaji itu saya Dari perabatan Sebelum rumah saya itu Pasti udah manggil-manggil Ibu saya Itu kereg-kereg Kalau enggak ya Bindah saya Dorongan saya Padahal jaraknya paling 50 meter Tapi Saya sering itu Di depan rumah saya itu Banyak orang itu Ayam Adalah Orang Di situ udah banyak Agivitas Ya, agivitas kayak Agivitas yang orang main itu Sudah banyak Sudah kelihatan itu Agivitasnya saya takut Bindah ini apa mas Bindah ini apa mas Ya, lagi Batuk Batuk Ya, Kembali lagi ke Itu mas Kontrakan Kontrakan itu Ya Dua hari kemarin Itu Ada yang manggil-manggil nama saya itu Ya bro Mas lagi tidur Enggak Kalau itu masih Agak sore Si jam 11 Ya Yang Pak Ikan udah tidur HP Setelah Pak S tidur Itu Saya masih main HP Di dalam posisi Iya Di dalam posisi Ada yang manggil-manggil nama saya Cuma Saya enggak Nyautin Suaranya Ya Kayaknya cewa Cuma suaranya itu Itu Ngomongnya Seperti Pak Arief ini Kalau manggil nama saya Gimana? Berunti kontrakan Gimana suaranya? Bu Bu Lagi itu Itu cewek? Ya, tapi suaranya cewek Agak Sumpahin sedikit lah Parahupas Waktu Agus 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 Di bulan Tidur Jatuh Saya Makan HP Di atas saya Jalan Jalan ke arah Katanya Pakai ini Jendal saya Jendal saya Jendal saya Saya masih cewa Dibingin main HP Ketika-ketika kalinya Saya Tak penasaran Saya Tengok akar saya Tengok akar saya Tengok akar saya Tengok akar saya Posisi Sendal saya Sudah berubah Berubah Jendal saya Bantu saya yang ada orangtua itu benar ada orangtua ya kemarin saya lihat tuh biasanya sering jalan-jalan saya kira ya orang tua itu ya sering ngondor-mandir itu binepang iya ya saya sedikit-sedikit itu mainnya ke kamar masuk kamar luasnya iya itu saya tengok itu bener-bener saya lihat orangtua itu ya soalnya agak gelap sih yang sebelah yang telepon itu keluar masuk masuk gitu kemarin saya itu di kamar mandi keras belum saya sentuh itu perannya langsung copot gitu Pak saya kaget ini saya disemin ini jadi keluar itu tapi saya mengatakan itu kan memang batin ya kalau langsung itu harus gitu ya lagi kerja ya perasaan sih siang-siang mau ada orang di kamar mandi begitu sih hati ya siang mau nyalahin kan belum saya sentuh iya perannya udah copot gitu akhirnya muncrat semuanya kaget mau lari juga saya itu di posisi dia posisi sendiri udah agak sore ya mendung sih jadi agak gelap ya akhir-akhir ini sering hampir daya yang aneh Hai siang kalau orang nyaku kalau orang nyaku itu saya bisa dengar itu memang kecil suara yang menurutkan aktivitas tadi siang itu dipercaya itu di sekolahan itu kan tukangnya kan diganti ya ada yang jatuh ratanya Oh iya tuh sampai nggak bisa jalan sepeda gimana bisa saya ya ya saya kejadian saya kejadian di daerah kemanokan 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 segera itu kata ya sih bapak ini selalu punya rumah besok gasmi gumbang-gumbang yang hasilnya di situ kembangkan semua kembangkan solar dia pas terus menguji jatuh jatuh jatuhnya semua tinggi jatuhnya sudah bisa segera bisa berangkat apa-apa yang bisa akan di atas saya kan sedikit sejati bisa kalau jangan saya pegang gini jatuh baksinnya saya pegang dingin semua ini masak lagi lagi baru kemudian-kemudian kemudian masalah kemudian masalah kemudian saya naikkan kalau saya pulang Naik motor, kalau saya mulia kematian lagi nggak bisa, jadi semuanya diambil. Ketika saya berpengaruh ke rumah kekandangan saya, saya menemukan sepatah kelas, sekali, belum sembuh. Terus dua kali, ya akhirnya sampai saat ini alhamdulillah belum sembuh. Dua-duanya? Satu, satu dua. Masa, kalau si, itu kalau panah tulangnya nggak apa-apa. Tidak ada yang padahal, nomornya juga nggak ada. Ini nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Orang-orang lejah saya saat itu loh. Katanya narki. Emang kelasnya? Ditarik. Oh, dia narki? Iya, dia kelasnya ditarik. Jadi dia posisikan, ada di tarik. Di stadernya itu. Lalu itu. Jadi stadernya patah. Jadi di mana? Ya? Yang ada satu. Yang ada satu itu. Yang ada satu itu. Ini di mana? Ya? Ya? jangan ya pria ya jadi saya ya bukanlah lipat pulang ya akhirnya dia bilang saya bilang gitu cuma berat pulang tapi gak bilang patah saya bilang tapi yang patah pak gak ada cuma atas kamu doang saya bilang apa dia ini lupa-lupa saya kan begitu ya nah lupa banget tuh tapi begitu saya lihat kondisinya itu semakin berburu tapi ya karena ya malamnya itu saya itu ini Mas Mewi dari kolam itu dikerja-kerja tahun itu hmm saya perasaan lain melalui kerja daya saya berbunyi kali tapi pasti di berbunyi dan itu saya berbunyi juga ya karena tidak tidak senang hal ini mungkin sama pak timis tidak senang karena dari awal dia berangkat kerja sama saya itu itu dia duduk di depan yang mau depan peminang buat garasi itu ada di atasnya ada galok galok kayu itu udah jatuh tapi ya hampir nyipa pertama kali kerja saya bilang ada yang seneng ya itu itu saya lembur itu pak es kan nyalain mesin mesin padahal itu kan habis di service mesinnya buat ngotong keramik tidak tidak sampai mesinnya sudah mati lagi sebetulnya saya sebetulnya lagi sebetulnya 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 itu 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 dua kali itu mesin saya itu tempat 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 kalau di garasi itu saya ingat baru sekali yang saya kerjain itu ada sosok orang tua jelennya bungkuk kan Pak Arief sama temannya itu kan lagi duduk di depan kan saya lagi bosok kasihan itu ya orang tua yang bungkuk itu jelen di belakang saya 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 nengok kebetulan ada suara kata teman ini saya ditemani kata ini saya bilang gitu sama selanjutnya 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 kelewat itu ada jium aromanya kalau aroma enggak pas waktu pertama sering jium-jium kayak penyakit kalau waktu pertama pas waktu pertama itu kemenit rumah enggak aku tahu ini rumahnya teman yang itu yang yang malam satu ini 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 itu yang itu yang itu yang itu yang itu itu ada cerita sama saya kan temannya mengirim pasir ke belakang itu itu ya pas waktu di pohon itu tempat sampah itu ya itu katanya lihat kali kapan itu masih penyedaran sama ada orang tuanya di pohon itu ya katanya udah lewat gak bisa jalan disitu itu kemarin si Aiko sempat ngeriak sosok orang buah ini ya bener-bener di pohon itu enggak tapi posisinya itu kita lagi di depan 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 kita terusin sampai belakang itu depan yang mas-mas lagi mengerti ini yang buru itu kalau kocok saya sudah pernah lihat saya kan saya mau larikan takutnya ntar temen Pak Arief nah pas waktu kalau saya lari ikut lari gak jadi terlalu kerjaan terlalu kerjaan ya tapi ya kalau kerjaan kerjaan itu aneh mas kerjaan itu gak banyak kalau saya itu seharusnya itu kalau emangnya itu kurang lebih sepuluhnya sudah beres dua satu bulan itu tidak iya anak inalasi kan waktu pasang hedel begini itu mas padahal saya ini nyata itu mas saya udah ukur itu udah saya kurangin motongnya lagi udah saya kurangin itu masih serot kenapa sih heran saya ini berkali-kali kalau gak cuma sekali terus kan udah lewat dari masa perhitungan ya udah lewat jerung belum tapi kalau saya itu lalu maya pekerjaan ini cepat tapi hasilnya berapa-berapa gitu heran kadang kerjanya sampai jam 12 jam 10 sering lembut iya kalau lembutan udah ada aturan lebih berbulan jam 12 baru kelar sekarang susah itu dulu sekarang ya kira-kira ada yang jatuh besok saya kasihin lagi sendiri itu kurang yang paling yang di atas kayak ada lain itu cuma ada kalau itu superasaan doang sih enak perasaan siapa itu pas malam lagi itu pas malam iya seminggu jadi yang kayak itu orang yang terpohon itu orang yang ditawa itu kan bener ya pas saya lombor pertama itu cuma ada orang soting-soting yang berlalu di pohon itu kamera kan saya ini kan dia kan siapa itu ya saya ngomong-ngomong saya saya berdua ada suara disini ada suara itu dia langsung itu malah lari orangnya saya panggil mas sini mas kata yang mau ngusir setan iya katanya mau ngusir setan malah dia kaget saya sampai pulang saya dan itu 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 iya kalau terbang ya benar terbocong itu habis masih saja lihat ya waktu saya pas memburkan saya suruh nyari saya keluar keluar itu sudah dari jauh tidak kelihatan jadi terbang ya cuma memang halnya berbeza tapi menjangkut kalau tidak padahal ya misalnya tebang di hewan buah siang-siang dan luar sedih kalau ragu saya kecil lagi mas tapi luar ingat lancar saya mengembang lancar itu 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 kemudian kali mas ya kita ya ya 23 jam mau lancar-lancar kerja ini mas kasih waktunya mas ya ya sekian hari ini terakhir beberapa penginstok pembelahan astral yang 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 lancar yang 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 an itu se Terima kasih.